Halo teman-teman, ini adalah contoh film animasi yang saya buat untuk pembelajaran online. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe, karena di video selanjutnya saya akan membuat tutorialnya. Channel ini selalu update. Baik teman-teman, selamat menyaksikan. Halo anak-anak semua, berjumpa lagi dengan Mr. Antan. Hari ini kita akan belajar mengenai formulir dan daftar riwayat hidup. Apa itu formulir? Formulir adalah lembar atau surat yang harus diisi. Formulir memiliki banyak jenis, seperti formulir pendaftaran, kartu anggota, whistle post, kartu post, daftar riwayat hidup, slip tabungan, dan lain-lain. Sedangkan daftar riwayat hidup adalah suatu keterangan jati diri yang bersifat promosi kepada perusahaan. Isi dari daftar riwayat hidup adalah keterangan pribadi serta latar belakang pendidikan, baik formal maupun non-formal. Dalam membuat daftar riwayat hidup harus benar-benar sesuai dengan jati diri pembuat. Daftar riwayat hidup dapat berbentuk formulir atau narasi. Biasanya, formulir daftar riwayat hidup digunakan untuk keperluan mendaftarkan diri atau pelengkap dalam surat lamaran pekerjaan. Hal-hal penting yang tercantum dalam daftar riwayat hidup adalah nama, tempat tanggal lahir, umur, agama, alamat, dan riwayat pendidikan. Dan bagaimana ya cara mengisi formulir, dan bagaimana ya penggunaan daftar riwayat hidup itu. Mari kita simak cerita berikut ini. Selamat pagi pak, saya mau berobat di rumah sakit ini. Silahkan mendaftar dulu ya pak, isi formulir terlebih dahulu. Bagaimana cara mengisi ini ya. Bapak butuh bantuan? Formulir ini harus diisi sesuai keterangan yang diinginkan. Misal nama lengkap, nama lahir, alamat bapak, nomor telepon, dan sebagainya ya. Nah kemudian bapak harus mengisi sesuai data yang sebenarnya. Bapak juga bisa melampirkan foto kopi KTP di sini, tapi tidak wajib. Lalu silahkan tulis di timangsa, tanda tangan, dan nama lengkap bapak di bawah tanda tangan. Baik pak, terima kasih ya. Baik pak, terima kasih ya. Baik bapak Steve, alamat rumah anda di Jalan Mawar, tidak jauh dari sini ya. Bagaimana pak, apa keluhannya? Sudah beberapa hari ini bagian dada saya sakit dok. Batuk saya juga tidak sembuh-sembuh. Saya khawatir dengan kesehatan saya. Saya khawatir jika terjadi apa-apa dengan saya, anak saya harus hidup sendiri. Dia juga masih kecil. Apakah bapak perokok berat? Betul dok, saya perokok berat. Baik, saya periksa ya. Bapak Steve, ketika saya melihat formulir yang anda isi, disitu tertulis bahwa anda sering sekali merokok, jarang olahraga, dan tidak memiliki gaya hidup yang sehat. Kemudian, berdasarkan hasil medis tadi, saya melihat bahwa paru-paru anda itu telah rusak. Anda harus memperbaiki gaya hidup yang sehat mulai sekarang, supaya hidup anda bisa lebih lama. Saya menyesal sekali dok. Mulai sekarang, saya akan memilih gaya hidup yang sehat. Sekarang, aku harus memikirkan biaya pengobatan dan biaya hidup anakku. Sepertinya daftar riwayat hidup yang aku buat harus menarik agar mereka mau memberikanku pekerjaan. Selamat sore, Pastif. Saya telah membaca daftar riwayat hidup Bapak. Di sini saya lihat, dengan usia Bapak yang saat ini 35 tahun, Bapak memiliki banyak prestasi dan keterampilan. Betul sekali bu, saya harap saya bisa diterima di sini dengan keterampilan dan pengalaman yang saya miliki. Semoga esok hari aku mendapatkan yang terbaik untukku dan untuk anakku. Bagaimana? Tadi kalian sudah belajar mengenai formulir dan daftar riwayat hidup. Semoga kalian mudah memahaminya ya. Sampai jumpa di video Mr. Anton selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.